Intro Assalamualaikum wr. wb perkenalkan saya Dimas Kurniawan mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan saya jurusan teknologi produksi tanaman perkeburan kelas B semester 4 disini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal untuk komunikasi verbal komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol bahasa yaitu baik terdiri dari satu kata maupun beberapa kata yang sudah menjadi kalimat terus komunikasi non-verbal yaitu adalah komunikasi yang menggunakan isyarat pegang kata kuncinya satu isyarat bukan kata-kata jadi untuk penggunaan mana yang lebih baik antara komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal semua tergantung kepada situasi dan kondisi nah jadi untuk penggunanya bisa kita gabungkan ataupun bisa terpisah boleh kita menggunakan komunikasi yang verbal saja dan boleh kita menggunakan komunikasi non-verbal saja jika kita bertemu dengan seseorang baik itu teman kerabat ataupun keluarga kita nah untuk lebih detail mengenai komunikasi verbal dan non-verbal itu bisa kita lihat pada praktiknya setelah ini jalan kemana-mana permisi mau numpang tanya nih ini rumahnya Rahmat Hidayat ya ya benar sekarang ada orangnya ada dimana dia di dalam bisa dipanggil kan bisa oke guys kalau ini contoh dari komunikasi verbal ya jadi komunikasi verbal itu kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang menggunakan kata-kata baik setelah ini contoh komunikasi non-verbal jangan kemana-mana what's up bro inilah tadi contoh dari komunikasi non-verbal jadi komunikasi non-verbal itu yaitu komunikasi yang menggunakan isyarat jadi kalau isyaratnya laki-laki bertemu itu bersalaman nah itu gayanya itu lebih terlihat apa ya lebih keren gitu memang jiwa laki-laki gitu kalau perempuan kan ketemuan itu cipu-keci-piki gitu cipu-keci-piki gitu cipu-keci-piki gitu nah itulah tadi contohnya komunikasi verbal dan non-verbal ya sudah saya praktikan ya jadi kalian mungkin sudah bisa memahami mana itu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal pokoknya intinya itu komunikasi non-verbal itu kuncinya itu satu yaitu isyarat dan komunikasi verbal itu menggunakan kata-kata yang dua jadi kita misalkan bertemu hai bro bersalaman nah itu berarti kalian mengkombinasikan antara verbal dan non-verbal jadi jika kalian berbicara hai bro nah itu adalah verbal dan bersalaman itu adalah non-verbalnya oke sekianlah dari saya saya Dimas Kurniawan pamit mundur diri apabila ada kata-kata saya yang salah mohon dimahamkan itu datang dari saya kepada Allah saya memohon ampun terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa subscribe komen dan like video ini serta share ke teman-teman dan keluarga anda jika anda merasa video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.